Halo guys, ketemu lagi bersama gue Andrew di channel Bezo Time Pastinya. Pada konten kali ini gue akan menjawab pertanyaan dari salah seorang subscriber bernama Bro Win Ida WR6G. Ya gue inget Bro Win ini pernah bertanya juga. Jadi ini pertanyaan kedua ya. Pertanyaan simple, Bro tolong bahas jam diver dong. Misalnya Seiko Sumo melawan Tiso Sistar. Ya ini pertanyaannya simple tapi menarik guys. Karena Bro Win ini tahu kalau Seiko Sumo dan Tiso Sistar itu berada dalam level yang sama. Jadi harusnya konten ini bakal seru nih. Nah kalau brand Seiko itu sangat banyak varian jam divernya. Seiko Sumo hanyalah salah satu bagian jam diver di merk Seiko. Sedangkan kalau Tiso ya cuma punya Sistar aja. Makanya kalau Tiso Sistar itu membuat varian ukuran dari kecil ke besar. Banyak pilihan. Nah sedangkan Seiko Sumo itu hanya ukuran besar aja. Diameternya 45, panjang lak, tulaknya itu 52 mm. Jadi kalau orang kayak gue itu gak bakal mungkin beli Seiko Sumo guys. Jadi dalam konten kali ini gue akan mengabaikan dimensi dari kedua jam tangan ini. Jadi gue menganggap dimensi besar kecil itu gak ada pengaruhnya terhadap penilaian dalam konten. Biar lebih fair dan objektif. Nah terus juga kedua kompetitor hari ini itu punya lagi varian-variannya sendiri guys. Jadi ada beberapa macem. Makanya gue akan membuat perbandingan sebanyak 3 ronde. Supaya hasilnya lebih menjangkau semuanya, mewakili semuanya secara umum. Jadi yang pertama gue akan ambil dari harga yang benar-benar mirip. Ronde 1, kemudian ronde 2, Seiko Sumo yang lebih mahal daripada Tiso Sistar. Kemudian yang ketiga yang Tiso nya yang lebih mahal daripada Seiko. Gue sudah membuatkan tabel seperti ini. Di sana ada spesifikasi. Gimana apa-apa saja yang akan kita bandingkan antara Seiko Prospect SPB 125J1 dan Tiso T-Sport Sistar 1000. Pertama-tama kita langsung membahas movementnya. Jadi Seiko ini dibekali kaliber 6R35. Sedangkan Tiso ini menggunakan power metric 80. Jadi sama-sama memiliki 6 bit per second ya guys. Berarti berada dalam level yang sama. Tapi kalau Tiso itu mempunyai power resurfnya 80 jam. Sedangkan Seiko ini 70 jam guys. Jadi menang sedikit ya si power metric 80. Kemudian kita lihat akurasi. Akurasi menurut manufakturnya itu power metric 80 lebih akurat guys. Jadi plus minus 15 detik per hari. Kalau Seiko plus 25 dan sampai minus 15 detik per hari. Tapi sebetulnya ya dalam pemakaian sehari-hari itu gak terlalu kerasa apa-apa bedanya. Hampir gak ada bedanya lah guys. Nah kemudian kita lihat dekorasi dia daripada si movement ini guys. Kita lihat dari Tiso ini dia fotonya di dekorasi dengan bagus, dengan khusus ya guys. Kalau misalnya Seiko itu finishingnya biasa saja. Makanya Tiso itu seringkali si casebacknya itu dibuka. Jadi bisa diperlihatkan movementnya. Nah ini salah satu kelebihan lagi dari power metric 80 guys. Kemudian selain itu fitur tanggalnya guys. Dua-duanya sama punya fitur tanggal. Tapi kalau Seiko itu kelemahannya sedikit kurang sempurna sih kalau menurut gue dia. Peralihan tanggalnya itu tidak instant click. Melainkan bergradasi. Dari kurang lebih dari jam 10 malam sampai jam 12 malam baru dia pindah dengan sempurna. Jadi tidak seperti Tiso kalau Tiso itu dia instant click. Kira-kira jam 12 malam dia berubah klik langsung gitu. Tidak pakai gradasi. Ya movementnya unggul Tiso kemudian water resistance ya. Seiko 200 meter, Tiso 300 meter. Tapi yang Seiko itu adalah diver certified. Dengan ISO 6425. Jadi artinya kalau ada sertifikasi diver begini itu sebetulnya dia bukan 200 meter. Tapi 200 meter plus 25 persen lebih kuat. Jadi dia seperti 250 meter alias 25 bar tekanan air. Tapi Tiso 300. Ya walaupun tidak bersertifikasi tetap lebih unggul sih. Oke lanjut ke kristal. Dua-duanya sudah menggunakan safri kristal. Tapi sayangnya Seiko tidak menggunakan antirefektif. Jadi masih Tiso lebih unggul guys. Dia jadi lebih bagus sih kristalnya. Lanjut ke bezel material nih guys. Kalau Seiko itu menggunakan stainless steel yang di finishing seperti sunblasted gitu. Sedangkan Tiso Tiso T-Sport itu menggunakan ceramik yang kinclong guys. Jadi sudah lebih mahal guys dan lebih premium. Ini berturut-turut Tiso menang lagi guys. Kita lanjutkan ke pembahasan case dan strapnya. Di sini sama-sama case-nya itu berbahan 316L stainless steel. Tapi kalau yang Seiko ini lebih spesial guys. Dia di coating berwarna hitam. Itu dengan coating black PVD guys. Jadi dia lebih langka guys. Biasanya jam-jam yang punya edisi spesial. Kayak ini juga kan dia limited edition ya. Baru akan menggunakan black PVD coating. Di mana dia juga lebih tahan dengan goresan guys. Dibandingkan stainless steel yang tanpa coating. Nah di sini Tiso hanya pada umumnya yaitu finishing brush dipadukan dengan polish gitu ya. Lebih sulit gitu merawatnya gitu guys. Daripada yang Seiko punya kali ini. Jadi lebih unggul si Seiko ini sebetulnya. Dan strapnya kedua-duanya menggunakan silikon yang lembut sekali. Jadi sangat nyaman dipakai. Cuman ada sedikit kelebihan pada Tiso. Kalau menurut gue. Karena dia dibuat fit dengan case-nya. Jadi tidak ada bolong di sana gitu guys. Seperti integrated bracelet gitu. Atau integrated strap ya. Tapi ini sesuai selera sih. Ada yang orang suka. Ada yang kurang suka. Tapi tadi case-nya kan Seiko lebih unggul ya. Jadi kita masih menangin Seiko di sini ya. Kemudian lanjut ke luminus. Memang sudah sangat terkenal kalau Seiko itu luminusnya sangat bagus ya. Kalau melawan jam-jam Swiss yang sekelas itu biasanya selalu menang guys. Ini terangnya dua kali lipat guys. Kalau baru di charge pakai ultraviolet itu beda banget gitu. Awalnya lebih mengesankan gitu lumi bright. Tapi memang durablenya juga lebih durablenya kalau ditungguin gitu ya. Tapi yang T-Shot juga sebenarnya gak jelek sih. Jadi durablenya cukup lama gitu. Jadi luminus pastinya Seiko. Kemudian tinggal poin terakhir guys. Design karakter. Nah karena Seiko yang ini itu adalah limited edition. Dia lebih atraktif permainan warnanya guys. Sebenarnya bukan hanya permainan warnanya. Dari contoh hour hands dan minute hands aja desainnya bentuknya beda gitu ya. Yang satu lebih tipis ya. Tidak seperti tiso yang desainnya lebih konservatif. Kalau dia itu kayak marker-markernya juga kecil-kecil gitu ya. Tiso gitu. Jadi lebih tidak atraktif dibanding Seiko yang marker-markernya besar gitu. Kemudian dibeli warna kayak warna patina begitu kan. Kemudian si bezelnya juga dua warna. Ada abu-abunya dari 0 sampai menit ke 20 ya. Jadi kalau gue sih sangat memilih Seiko untuk desain. Nah sekarang kita lihat ya totalnya ternyata menang tiso ya. 4 atau Seiko 3. Oke nah inilah dia ronde pertama dimenangkan oleh Tiso. Oke sekarang kita lanjutkan ke ronde kedua. Antara Seiko King Sumo SPB 321J1 dan Tiso Seastar 1000. Jadi kalau tadi Tisonya itu ada line up T-Sport. Kalau sekarang yang Seastar ini beda lagi guys. Nah disini gue udah mencentang 3 poin di awal. Itu karena pembahasannya sama saja dengan ternyata pertama. Jadi gue tidak mau bertele-tele ya. Jadi kita langsung masuk ke kristal ya. Seiko King Sumo ini sudah memakai kristal yang dilapisi anti-reflektif. Jadi sama seperti Tiso Seastar. Berarti gue tidak akan memberikan centang. Jadi ini seri ya. Oke nah sekarang lanjut ke bezel action. Nah sekarang kita akan dengarkan dulu Tiso ya guys. Jadi si suaranya itu keras guys. Keras yang sepertinya memuaskan gitu. Tapi sayangnya si gripingnya itu terlalu gampang diputer gitu guys. Jadi keras suaranya tapi tidak seperti gripingnya. Gripingnya harusnya lebih berat juga dong supaya apa ya cocok gitu. Dan kemudian juga dibilang bagus-bagus amat juga suaranya enggak. Sekarangnya dia tuh kerasnya tuh agak kasar gitu. Kayak suaranya agak gak ada empuk-empuknya gitu lah guys. Sekarang ras tapi kasar gitu. Kayak dipaksa gitu. Jadi ada youtuber yang bilang kalau Tiso itu kayak berasa murahan bezelnya. Gue ngerti sih karena begitu. Nah sekarang kita dengerin yang Seiko punya. Nah kalau Seiko gripingnya itu lebih berat guys. Ya cuman suaranya kurang memuaskan juga ini guys. Karena kecil suaranya tuh. Kurang nyaring gitu. Jadi ini kedua-duanya ini enggak terlalu spesial sih. Kalau menurut gue enggak sempurna lah ya. Jadi kalau Seiko itu kelebihannya di gripingnya. Suaranya kurang. Ya kalau di Tiso ya lebih kurang lagi sih guys. Karena gripingnya terlalu ringan dan suaranya juga kasar. Jadi menang Seiko. Kita lanjutkan ke case and braceletnya ya. Case-nya bersama-sama berbahan 316L stainless steel lagi. Tapi lagi-lagi Seiko King Sumo disini menggunakan coating guys. Jadi ada super hard coating namanya. Jadi dia bisa bertahan terhadap baret-baret halus guys. Jadi dibilangnya 2-3 kali lebih keras daripada stainless steel yang normal guys. Jadi untuk case menang Seiko, sorry. Kemudian braceletnya guys. Nah secara konstruksi bracelet itu jam-jam Swiss biasanya lebih bagus daripada jam Jepang. Jujur aja guys. Jadi memang mereka memperhatikan sekali kualitas bracelet kalau jam Swiss ya. Nah tapi enggak pakai super hard coating kalau Seiko King Sumo ini semuanya mau bracelet dan case-nya pakai super hard coating gitu guys. Nah terus kedua-duanya sama-sama mempunyai clasp yang premium berupa milk clasp. Kemudian ada juga diver extension-nya. Nah kemudian di Tissot ini ada quick release mechanism guys. Kalau di Sumo enggak ada. Nah cuman adanya dia drill up holes gitu. Jadi ya kalau kita nilai ini kalau gue bilang seri sih. Karena kualitas result ini Seiko itu kurang memuaskan sih guys. Kalau di Tissot lebih premium si ininya. Cuman kalah di coatingnya aja. Oke sekarang harga ya tentu menang Tissot karena lebih murah. Sekarang design ya. Lagi-lagi kita akan lihat lagi dialnya guys. Lihat dial pada Seiko. Waduh ini si patternnya. Pattern gelombang kecil-kecil begitu dia timbul ternyata guys. Dan ini keren banget sih kalau buat gue. Warnanya juga fume bergradasi ke samping warna hitam. Di tengahnya biru kan. Kalau yang Tissot ini sunburst biasa doang. Konservatis. Kayak zaman dulu aja. Gak sama kayak begitu ya. Jadi design kembali menangkut oleh Seiko. Kita lihat. Wah ini tiga sama guys. Jadi ini seri. Kondor kedua seri ya. Ini dia ronde ketiga antara King Sungo Padi Edition SPB 375J1. Dan Tissot Sista 2000. Nah ini yang premiumnya XTissot ini. Jadi kita bandingkan ini Tissot yang lebih mahal harganya sekarang. Jadi ini lima poin itu sama saja dengan ronde satu dan ronde kedua. Jadi gue sudah beri nilai supaya gak bertele-tele. Lanjut ke water resistance ini berbeda guys. Kalau King Sumo E ini sama-sama 200 meter. Kalau Tissot Sistar itu 600 meter guys. Dan punya sertifikasi diver juga. Jadi ini tiga kali lipatnya lebih kuat guys. Jadi ini jelas-jelas Tissot benar-benar profesional diver. Tapi kayaknya gak afdol ya kalau cuma satu centang. Ini bayangin tiga kali lebih kuat guys. Jadi gue kasih dua centang untuk Tissot Sistar. Karena memang tiga kali lipatnya. Jadi rasanya lebih cocok kalau dua centang. Nah poin berikutnya adalah kolaborasi. Tentunya menang oleh Seiko karena dia merangkul asosiasi diver internasional yang paling besar di dunia. Jadi terbukti kalau produk Seiko itu kepake sama asosiasi padi guys. Jadi ini merupakan kebanggaan aja sih ya. Lebih baik ada kolaborasi daripada gak ada. Lanjut poin berikutnya Helium Escape Valve. Nah ini dimiliki oleh Tissot. Jadi Tissot ini benar-benar serius sih. Tissot Sistar 2000 ini benar-benar untuk profesional. Ini kalau buat watch enthusiast biasanya jadi kebanggaan aja guys. Gak ada gunanya sih sebenarnya. Karena kita bukan pen-diver profesional seperti itu. Kemudian price. Jadi pricenya gak terlalu jauh. Tapi menang Seiko. Dan poin yang terakhir desain karakter. Ya ini kalau dilihat dari iklan di Tokopedia gambarnya lebih menarik yang Seiko lagi guys. Tapi coba kita lihat video yang lebih real. Kita lihat yang Tissot sekarang. Wah gila ya. Gue gak nyangka sih Tissot bakal sebagus ini dialnya guys. Ternyata patternnya sunburstnya sangat spesial. Wah sangat enak dinikmati. Sangat jelas keindahan. Kita lihat juga yang Seiko sekarang. Ini kenapa ya waktu di video ini si pattern dialnya gak gitu jelas terlihat guys. Memang si sunburstnya dibuat unik ya. Tapi dia gak biasa sunburstnya tuh bukan berputar. Biasa kayak yang umum-umum. Dia berpusat ke angka 12 ya kita lihat. Cuma ya gitu kurang bisa dinikmati dengan nyata seperti Tissot guys. Waduh ini mengejutkan sih. Berbeda dengan gambar guys. Jadi gue akan beri poin untuk Tissot. Centangnya ada berapa gitu. Seiko ada 4. Tissot ada 5 ya guys. Waduh menang Tissot guys ternyata guys. Jadi hasilnya adalah 2-0. Gue juga gak nyangka sampai 2-0 gini guys. Ternyata Tissot memang melakukan banyak improvement di belakangan akhir-akhir tahun ini ya. Dia itu tidak mau kalah dengan jam Jepang guys. Makanya dia tambah terus value-nya di harga yang bersaing dengan Seiko di tengah perkembangan harga Seiko Sumo yang semakin tinggi guys. Nah sebetulnya ada satu lagi yang ketinggalan guys. Satu detail kecil yang gue kelupaan kemasukin ke tabel-tabel tadi ya. Yaitu sign crown. Jadi Tissot ini menang lagi guys. Selalu di setiap crownnya diberi logo gambar T ya brandingnya Tissot. Sedangkan Seiko ini aneh guys. Waktu generasi awal Seiko Sumo itu memberikan tanda sign crownnya. Ada gitu ya. Tapi sekarang malah diilangin guys. Kenapa sih sayang banget kenapa ini harus diilangin gitu. Padahal ini si generasi yang lebih baru ya harusnya tetap dijaga dong gitu. Oke bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan kalian komentar di bawah ya. Bagi kalian yang ingin bertanya seperti Bro Winida ya jangan mau kalah. Langsung aja di komentar nanti gue akan jawab ketika gue sudah merasa yakin dengan jawaban gue. Kalau jawaban gue itu benar ya. Kalau gue belum yakin gue akan tunda guys. Karena gue takut salah ya kan gak enak jadi menyesatkan. Oke semoga konten ini tetap ada manfaatnya ya. Sampai ketemu lagi konten berikutnya. Bye.